Pemirsa untuk mengetahui suasana terkini di Hotel Raffles, Kuningan Jakarta, tempat Raja Salman menginap. Sudah ada rekan Angelika D.F. Agam yang akan melaporkan langsung dari kawasan Kuningan Jakarta. Angelika, seperti apakah suasana di sana? Apakah ada pengamanan khusus yang masih berlangsung hingga saat ini? Kondisi saat ini di depan Hotel Raffles, tempat menginapnya Raja Rapsaudi, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Sejak pagi tadi kami pantau masih seperti dua hari sebelumnya bahwa pengamanan masih begitu ketat, khususnya terlihat dari depan Hotel Raffles, Jakarta Selatan ini. Dan kami melihat memang belum terlihat adanya kegiatan begitu dari Raja Salman yang keluar dari Hotel Raffles ini. Namun memang sejak pantauan kami dari tadi pagi, banyak mobil dengan kawalan pihak kepolisian keluar masuk dari Hotel Raffles. Namun kami belum bisa memastikan toko siapa saja yang sempat masuk di Hotel Raffles untuk melakukan kegiatan di dalam ataupun bertemu dengan Raja Salman ini. Dan kami mendapatkan informasi uji bahwa kegiatan Raja Salman pada hari ini akan berpusat di Hotel Raffles. Begitupun juga dengan ibadah sholat jumat yang dilakukan kami melihat tidak ada pergerakan dari dalam dari romongan Raja Salman dari Hotel Raffles ini untuk keluar. Dan ini artinya memang Raja Salman berada di dalam Hotel Raffles untuk melakukan ibadah sholat jumat. Dan uji untuk jadwal hari ini juga dari Raja Salman berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat rompongan dari maksud kami Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini akan dijadwalkan. hadir ataupun datang ke Hotel Raffles ini untuk melakukan jamuantai bersama. Begitupun juga setelahnya akan dilakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Raja Salman akan bertemu dengan pemuka agama Indonesia. Untuk sejauh ini itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Hotel Raffles sempat menginapnya Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Sawad. Kembali ke Anda uji. Ibadah sholat jumat yang dilakukan Raja Salman dan juga rombongannya dilakukan di Hotel Raffles dan tidak di Masjid Istiqlal. Terima kasih Angelika D. Fagam atas informasinya langsung dari kawasan Kuningan Jakarta.